Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wong Santun Kali ini saya ingin membahas tentang Kafarat atau denda bila melanggar sumpah Orang dianggap bersumpah Apabila menggunakan huruf-huruf kosam Atau huruf sumpah Setiap lafad yang terledak sesudahnya Harus dijirkan Maksudnya dikasar Tidak boleh dirofakkan Atau diroma Atau dinasobkan Maksudnya di fatha Huruf-huruf kosam Yaitu wawu, bak, dan tak Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Dalam kitabnya Sarah Mukhtar Syajid Dan Menjelaskan Wa huruf-huruf kosami Wahia min jumlati huruf-huruf khafdi Was tu'amilat fil-qasami Wahia al-wawu, wal-ya'u, wa'atta'u, nahwu, wallahi, wa'billahi, wa'tallahi Maksudnya Dan huruf-huruf kosam Itu termasuk huruf-huruf cer Dan digunakan dalam bersumpah Yaitu Wawu, bak, dan tak Contohnya Wallahi, billahi, tallahi Yang semuanya itu Berarti Demi Allah Dalam Al-Quran Disebutkan Audhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim La yu'akhidukum Allahu billahi Fi'aymanikum Walaki Yu'akhidukum Bima'akutumul Aiman Fa'kaffaratuhu It'amu Asyaratima Sakinah Min Ausatima Tud'aimuna Ahlikum Au Kiswatuhum Au Tahrir Qobatin Fa'amallam Yajid Fasyamu Thalathati Ayyam Dalika Kafaratu Aimanikum Ida Halaftum Wahfadu Aimanakum Kadalika Yibayyinullahu Lakum Ayatihi La'allakum Tashkuhun Maksudnya Allah Tidak Menghukum Kamu Disebabkan Sumpah-sumpahmu Yang Tidak Dimaksud Untuk Bersumpah Tetapi Dia Allah Menghukum Kamu Disebabkan Sumpah-sumpah Yang Kamu Sengaja Maka Kafarat Melanggar Sumpah Itu Ialah Memberi Makan Sepuluh Orang Miskin Yaitu Dari Makanan Yang Biasa Kamu Berikan Kepada Keluargamu Atau Memberi Pakaian Kepada Mereka Atau Memerdekakan Seorang Buddha Barang Siapa Tidak Sanggup Melakukan Yang demikian Itu Maka Kafarat Din Al-Malibari Dalam kitabnya Fathul Mu'in Beliau Menjelaskan Diperbolehkan Memilih Kafarat Sumpah Diantara Tiga Hal Memerdekakan Budak Seutuhnya Maksudnya Sempurna Kebudakannya Yang Mu'minah Tanpa Cacat Yang dapat Mengganggu Ia Berbuat Atau Bekerja Walaupun Budak Tersebut Tidak Ada Di Tempatnya Namun Diakini Dia Masih Hidup Atau Memberi Makan Sepuluh Orang Miskin Masing-masing Satu Mud Biji-bijian Umumnya Makanan Pokok Daerah Setempat Atau Memberi Pakaian Kepada Sepuluh Orang Miskin Boleh Itu Berupa Baju Kurung Maksudnya Kena Kain Sarung Atau Kain Besar Yang Biasa Ditaruh Di Lengan Atau Di Tangan Asal Bukan Sepatu Ini Menurut Kitab Ini Masih Dilanjutkan Apabila Tidak Mampu Memenuhi Salah Satu Dari Ketiganya Maka Wajib Baginya Puasa Tiga Hari Namun Tidak Harus Berturut Pendapat Ini Berbeda Dengan Pendapat Kebanyakan Ulama Yang Menyatakan Bahwa Wajib Mengikuti Urutan Di Atas Jadi Kadangkala Orang itu Ingin Selamat Maka Dia Bersumpah Sebagai Ilustrasi Ada Seorang Suami Yang Biasa Pulang Jam Lima Lalu Dia Jam Delapan Baru Pulang Si Istri Bertanya Mas Kok Telat Pulangnya Sampai Jam Delapan Apa Jawab Suaminya Rapat Dik Lalu Suaminya Bertanya Masa Malam Minggu Begini Rapat Iya Dik Demi Allah Tadi Saya Rapat Dik Nah Kalau Sudah Menggunakan Huruf Kosam Atau Huruf Sumpah Lalu Dia Tidak Benar Dengan Sumpah Ini Maka Wajib Didenda Atau Ada Kafarat Yaitu Memberi Makan Sepuluh Orang Atau Memberi Pakaian Sepuluh Orang Yang Biasa Dipakai Untuk Sholat Baik Itu Sarung Mekena Dan Seterusnya Kalau Memerdekan Buddha Mungkin Tidak Ada Kemungkinan Atau Berpuasa Tiga Hari Jadi Kita Upayakan Kita Tidak Mudah Untuk Bersumpah Dengan Huruf Kosam Yang Tiga Wallahi Billahi Tallahi Maksudnya Demi Allah Mudah-mudahan Sedikit ini Dibaringi Hidayah Allah SWT Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semuanya Sampai jumpa Di video Yang akan datang Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Mungsantun Bersambung 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 Terima kasih.